Pada tanggal 17 Maret tahun 2024, sejarah ditulis kembali oleh Indonesia di ajang berkengsi bulu tangkis dunia. Al-Enlan, Jonathan Christie, pemain tunggal putra Indonesia, berhasil meraih gelar juara di turnamen ini. Kemenangan ini bukan hanya sebuah prestasi pribadi bagi Jonathan, tetapi juga sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jonathan Christie, yang akrab di Sapa Jojo, berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Anthony Gintin, dalam pertandingan final yang berlangsung pada minggu tersebut. Dengan skor 21 banding 15 dan 21 banding 14, Jojo menunjukkan keunggulannya di lapangan. Pertandingan tersebut berlangsung sengit. Namun Jojo mampu mempertahankan konsistensinya dan akhirnya meraih kemenangan. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Jojo di turnamen Super Seribu World Tour. Lebih dari itu, ini juga merupakan kali pertama seorang pemain tunggal putra Indonesia menjuarai Al-Enlan tidak harianto RB pada tahun 1994. Dengan demikian, Jojo telah mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 30 tahun untuk meraih gelar di kategori ini. Prestasi ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi Jojo selama ini. Sebagai atlet, Jojo dikenal dengan disiplin, tekan, dan semangat juangnya yang tinggi. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dan kemenangan di Al-Enlan ini adalah bukti dari usaha kerasnya tersebut. Namun, perjalanan Jojo menuju puncal tidak selalu mulut. Ia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, dengan dukungan dari keluarga, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, Jojo mampu mengatasi semua tantangan tersebut dan akhirnya meraih prestasi ini. Kemenangan Jojo di Al-Enlan tahun 2024 ini tentunya menjadi inspirasi bagi para atlet muda Indonesia lainnya. Ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang kuat, setiap tantangan dapat diatasi dan mimpi dapat menjadi kenyataan. Selamat kepada Jonathan Christie atas prestasi luar biasanya ini. Semoga ini menjadi awal dari banyak kemenangan lainnya di masa depan. Teruslah berjuang dan membuat Indonesia bangga. Jojo